Pemirsa jelang perayaan tahun baru 2023, harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tanjung terpantau stabil. Meski ada kenaikan di sejumlah komoditas, namun masih dalam kategori wajar. Lantaran kenaikan yang tidak signifikan. Pasca perayaan natal dan menjelang tahun baru 2023, harga bahan pokok dan sejumlah bahan pangan di pasar tanjung masih stabil, seperti yang terpantau pada 30 Desember 2022. Meski ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, nominalnya tidak terlalu signifikan, sehingga masih dalam kategori normal. Seperti harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di harga Rp24.000 per kilonya, namun sejak 4 hari lalu harga naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Kemarin itu Rp24.000, hari ini naik Rp500.000 dalam per kilonya. Sementara itu kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Sebelumnya bawang putih berada di harga Rp22.000 per kilo, naik menjadi Rp24.000. Sedangkan untuk bawang merah, awalnya berada di harga Rp33.000, naik menjadi Rp35.000 per kilonya. Ada bawang merah, ada harganya naik sekitar Rp1.000 per kilonya. Bawang putih naik sedikit, satu karongnya itu sekitar Rp20.000, naik satu karong. Jadi untuk incirannya itu sedikit saja perubahan, ada sekitar Rp1.000 atau Rp2.000 per kilonya. Nelly pun memprediksikan harga daging ayam ras potong kemungkinan akan naik kembali menjelang H-1 tahun baru. Mengingat pada momen tersebut, permintaan akan meningkat dibanding hari biasanya. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.